Morning Narasi People, Narasi Pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal penolakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, lalu bantuan subsidi upah dari pemerintah, dan juga Taliban yang melarang opium di Afganistan. Kemudian ada juga kabar soal Presiden Ukraina yang mampir ke kota Buca, lalu Travis Scott dan juga Kanye West yang batal manggung di Coachella. Ini dia selengkapnya. Menanggapi usul Perdana Menteri Malaysia, Mendik Butristek RI, Nadiem Makarim menolak usulan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Nadiem Makarim menegaskan akan mengupayakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi organisasi negara Asia Tenggara itu. Menurutnya, dibanding bahasa Melayu, bahasa Indonesia lebih unggul dari sisi historis, hukum, dan juga linguistik. Nadiem kemudian menjelaskan bahwa di tingkat internasional, bahasa Indonesia adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan penyebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Lebih lanjut, ia bilang bahasa Indonesia juga telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, Australia, serta beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia. Pernyataan ini merespons usul Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, pada 23 Maret lalu. Ia pingin bahasa Melayu jadi bahasa kedua di ASEAN setelah bahasa Inggris. Alasannya, karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar di beberapa negara, seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, dan sebagian Kamboja. Ini bukan pertama kalinya mendikbut Nadiem ngomong begini. 2020 lalu, ia pernah membicarakan hal serupa dalam rakar bersama Komisi 10 DPR RI. Nggak cuma bahasa soal kebudayaan, pemerintah kita juga kayaknya nggak mau ketinggalan nih sama negara tetangga. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut Malaysia berencana mengajukan reok sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO. Untuk itu, ia meminta pemerintah Ponorogo, Jawa Timur, untuk gercep mengusulkan reok Ponorogo ke UNESCO. Kabarnya sih, kelengkapan berkasnya sudah diajukan ke Sekretariat Intangible Cultural Heritage UNESCO sejak 31 Maret 2022 kemarin. Dan diajukan bareng nominasi lainnya, yakni Tempe, Jamu, Tenon Indonesia, dan Kolintang. Malaysia sendiri pernah mengklaim reok sebagai budaya Malaysia pada tahun 2007. Tapi, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia saat itu lalu meluruskan tak pernah mengklaim kesenian asal Jawa Timur itu. Dan mengaku reok dibawa masuk ke Malaysia oleh para pendatang. Wah, seru banget ya. Jadi kayak balapan nih. Kita sebagai warga Indonesia sih dukung-dukung aja. Asalkan lewati tahapan yang fair dan juga akuntabel. Habis BLT minyak, terbitlah subsidi upah dari pemerintah. Kira-kira berapa sih besarnya dan siapa aja yang bakal dapet? Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah atau BLT subsidi gaji sebesar 1 juta rupiah per penerima. Bantuan ini diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah dan bakal cair di April 2022 ini. Menurut Menko Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 8,8 triliun rupiah. BLT itu nantinya akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja. Bantuan ini diberikan menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas dan juga untuk pemulihan ekonomi terdampak pandemi. Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja. Diarapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan Presiden kepada 12 juta usaha mikro, besarannya 600 ribu per penerima. Ada juga kartu sembako yang bakal diberikan kepada 18,8 juta penerima. Dan, pemerintah juga akan menambahkan penerima program Keluarga Harapan sebanyak 2 juta keluarga. Menurut Air Langga, pemerintah masih membahas mekanisme pemberian bantuan. Namun, ia memastikan bantuan subsidi upah bakal diumumkan sebentar lagi. Sebagai informasi, di tahun 2020 sampai 2021, pemerintah juga pernah memberikan bantuan serupa. Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah sebesar 500 ribu rupiah sebanyak 2 kali bagi mereka yang mempunyai gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Kalau tahun lalu, syaratnya kayak gini. Semoga bantuannya bisa tepat sasaran ya. Harapannya agar daya beli masyarakat dapat meningkat dan juga kondisi perekonomian dapat semakin pulih. Setelah bertonton menjadi penyumbang opium terbesar di dunia, Taliban akhirnya melarang penanaman dan juga perdagangan opium di Afganistan. Larangan ini tercantum pada dekret pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhudzada pada minggu 3 April 2022. Bagi siapapun yang melanggar, akan dijatuhi sanksi menurut hukum syariah dan tanamannya akan segera dimusnahkan. Selain itu, Taliban juga melarang penggunaan dan segala jenis transaksi perdagangan semua jenis narkotika, termasuk alkohol, heroin, tablet K, dan hashish. Larangan ini berkaitan dengan tuntutan dunia terhadap Taliban terkait pemberantasan peredaran narkoba. Taliban memang sedang berupaya mendapat pengakuan formal dari dunia internasional untuk mengurangi sanksi-sanksi yang menghantam perekonomian Afganistan. Kebijakan pelarangan opium bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Afganistan merupakan produsen terbesar opium dunia. Pada 2017 saja, produksi opium di negara itu mencapai 1,4 miliar dolar AS atau sekitar 20,12 triliun rupiah. Karena krisis ekonomi, banyak masyarakat di sana lebih memilih menanam tanaman terlarang itu. Karena bisa memberi keuntungannya lebih cepat dan tinggi daripada tanaman lain. Gandum misalnya. Ini bukan larangan pertama. Taliban pernah melarang penanaman dan distribusi opium ketika mereka berkuasa di Afganistan pada 1996-2000. Tapi setelah mereka digulingkan AS, mereka kembali menanam opium untuk mendanai bahan bakar mesin perang mereka selama 2 dekade. Kita simak aja ya. Kedepannya bakal gimana? Semoga aja Taliban punya solusi lain untuk mengatasi krisis yang sedang dialami. Ratusan mayat ditemukan di Bucca, Ukraina. Presiden Zelensky murka dan mengatakan bahwa ini adalah bukti genosida. Mayat yang diperkirakan korban pembunuhan pasukan Rusia ditemukan ketika pasukan Ukraina berhasil merebut kembali Bucca. Foto-foto yang beredar pun mengejutkan. Mayat dengan tangan terikat dan lubang peluru di kepala bergelimpangan di penjuru kota. Menurut laporan sekitar 300 jasad diduga dikuburkan di pemakaman masal tersebut. Zelensky pun naik pitam saat berkunjung ke sana pada 4 April lalu. Ia mengatakan Rusia memperlakukan manusia lebih buruk daripada binatang. Ia menuntut pemerintah Rusia untuk bertanggung jawab atas kejahatan militer itu. Ia menemukan banyak penjuru kota tersebut di beberapa waktu, di beberapa kontinent, tetapi masih ada waktu untuk melakukan semua untuk penjuru kota tersebut menjadi penjuru kota tersebut terakhir di dunia. Kabar ini memicu reaksi dunia, tak terkecuali Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden kembali menegaskan bahwa Putin adalah penjahat perang. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mendesak investigasi independen terkait ratusan warga sipil yang tewas dibunuh di Bucha. Di sisi lain, pihak Rusia membantah tuduhan Ukraina bahwa mereka melakukan pembantaian di kota Bucha. Mereka pun mencantumkan tujuh klaim terkait tuduhan tersebut. Di antara klaim tersebut, Rusia bilang enggak ada warga yang menderita dan penduduk Bucha bebas beraktifitas seperti biasa. Bahkan wali kota Bucha, Anatoly Fedoruk, menyatakan enggak ada warga yang ditembak di jalanan. Kemenhan Rusia menyebut foto-foto yang beredar adalah bentuk provokasi pemerintah Ukraina dan baru muncul saat dinas keamanan Ukraina masuk ke kota Bucha membawa media Ukraina. Terut berduka cita untuk para korban dan juga keluarga. Semoga kejadian ini dapat cepat diusut dengan objektif ya. 300 orang itu jumlah yang banyak banget loh. Kanye West dan mantan saudara iparnya Travis Scott dikabarkan batal manggung di Coachella 2022. Yee, alias Kanye West mestinya tampil di malam terakhir festival Coachella yakni pada 15-17 April 2022 dan 22-24 April 2022. Alasan Kanye West batal tampil di Coachella belum terkonfirmasi secara resmi. Tapi menurut laporan Variety pada 5 April 2022, Kanye menilai dirinya tak memiliki cukup persiapan dan latihan. Selain itu, Kanye dikabarkan tak ingin naik panggung di tengah ruwetnya proses perceraiannya dengan Kim Kardashian. Batal tampilnya Kanye juga diyakini gara-gara buntut pertikaiannya dengan host The Daily Show, Trevor Noah. 17 Maret lalu, Kanye West sempat diblokir Instagram gara-gara ia membuat postingan rasis yang ditujukan kepada Trevor Noah. Karena kekis rohannya itu, Kanye juga batal hadir dan naik ke panggung Grammy Award 2022. Meskipun dirinya berhasil memperoleh dua piala. Travis Scott yang rencananya tampil sepanggung dengannya dan telah diplot menjadi headliner pun lebih dulu dikonfirmasi batal tampil di Coachella. Bedanya, Travis dicoret oleh pihak penyelenggara Coachella buntut insiden Festival Astroworld 2022 yang menyebabkan kematian 10 penonton. Dengan ini, headliner Coachella 2022 hanya tersisa dua. Mereka adalah Harry Styles untuk Jumat 15 dan 22 April dan Billie Eilish untuk Sabtu 16 dan 23 April. Selain mereka, ada banyak musisi kenamaan lainnya yang bakal mengisi salah satu festival musik terbesar dunia itu. Seperti Swedish House Mafia, Rich Brian, Nicky, 21 Savage, Big Sean, hingga Doja Cat. Mereka bakal berbagi panggung di Indio, California pada 15-17 April 2022 dan 22-24 April 2022. Hmm, kira-kira siapa ya yang bakal gantiin maskanya sebagai headliner? Kita tunggu aja ya kelanjutannya gimana. Itu tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nachwa. Sehat, semangat terus puasanya. Bye-bye!